Pemirsa dua pegawai travel di Jakarta ditangkap bersama barang bukti 5 kg sabu dan 10.000 pil ekstasi. Seorang kuri narkoba juga ditangkap, Satuan Resresi Narkoba Pores Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan barang bukti setengah kilogram sabu. Air disergap Satuan Resresi Narkoba Pores Jakarta Barat di sebuah apartemen di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Bersamanya ditemukan barang bukti 1 kg sabu dalam kemasan teh Cina. Polisi kemudian menggirik bandar narkoba ini ke kamar apartemennya. Di sini, petugas juga menangkap seorang wanita bandar narkoba yang menyimpan 4 kg sabu dan 10.000 pil ekstasi di dalam koper. Penangkapan dua bandar narkoba ini merupakan pengembangan kasus penangkapan kurir sabu di apartemen Cipinang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Para pelaku merupakan pengusaha jasa travel yang berdalih menjadi bandar narkoba karena tidak ada penghasilan di masa pandemi COVID-19. Dari kedua tersangka tersebut, ini merupakan satu sindikat di mana beberapa waktu sebelumnya kami mengamankan dua orang di wilayah Cipinang. Di salah satu apartemen juga kami mengamankan kurang lebih 2,5 kg narkotika jenis sabu. Hingga kini, kedua pelaku mendekam di Jeruji Besi Pores Jakarta Barat. Keduanya terjerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 dengan ancaman 6 tahun hingga 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, Ainyus melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Pores Tanjung Pinang Meringkus SH, kurir sabu di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Polisi sempat mengalami kesulitan mencari barang bukti sabu yang dibuang SH ke semak-semak. Setelah pencarian, akhirnya bertugas menemukan setengah kilogram sabu asal Malaysia yang rencananya akan dikirim ke Madura, Jawa Timur. Akan ada transaksi narkotika jenis sabu, yaitu di seputaran jembatan dompak. Berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dan berhasil melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang memacu kendaraannya dengan cepat. Kemudian pada saat itu kami berusaha mencegat dengan membuang tembakan ke udara namun yang bersangkutat tidak mengindahkan aparat sehingga dari aparat melakukan pengejaran. SH diperiksa intensif di Polres Tanjung Pinang guna pengembangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, INews melaporkan.